Intro Halo Jepi Mania, selamat datang kembali di channel Gaspel Remblom yang akan menyampaikan berita paling lengkap serta paling update seputar balap motor paling bergensi di dunia Meskipun menganggap masih ada masalah kecil, pemilik tim Moto2 Pertamina Manalika SAG Edu Perales memberikan nilai tinggi untuk ajang MotoDB Manalika 2022 Perales hadir langsung menyaksikan MotoDB Manalika Grand Prix yang menandai comeback Indonesia dalam 25 tahun di sirkuit Manalika Perales mengatakan Manalika Grand Prix Association atau MGPA selaku pengelola sirkuit Manalika dan Dorna Sports selaku pengelola event MotoGP telah melakukan tugas luar biasa Meski ada masalah kecil terutama dalam hal toilet perihasa Spanyol itu tetap memberikan nilai tinggi untuk ajang MotoGP Manalika 2022 Kekurangannya hanya satu itu pun kecil yaitu toilet karena tidak ada toilet wanita dan semuanya dicampur kami punya 4 wanita dalam tim dan masalah toilet sangat tidak nyaman tapi yang lainnya sangat baik di tingkat organisasi dan lainnya juga sangat baik Hampir tidak ada lalu lintas saya memberikan mereka nilai tinggi yang luar biasa hampir A plus ucap Perales Lebih lanjut Perales mengatakan MotoGP Manalika ini bisa menjadi seri balapan terbaik di MotoGP 2022 Namun Perales masih ingin melihat MotoGP Finlandia di sirkuit Kimmering 10 Juli mendatang yang juga akan melakukan idebut di MotoGP 2022 Semula Perales mengaku sedikit skeptis MotoGP Manalika bisa berjalan dengan cukup lancar Namun Perales mengakui prediksinya salah Di negara di mana segala sesuatu cenderung dikerjakan dengan lambat mereka melakukannya dengan bahu-membahu Apa yang di Spanyol kami lakukan hanya dengan 2 atau 3 orang Di sini mereka melakukannya dengan 20 orang Apa yang mereka kurang mereka menembusnya dengan tenaga kerja Saya pikir semuanya akan menjadi bencana dan apa yang terjadi Semuanya bekerja dengan baik Saya akan memilih MotoGP Manalika sebagai Grand Freaks terbaik tahun ini Dan bukan karena sponsor tim saya dari Indonesia tapi karena konsistensi Ujar Perales Lebih lanjut Bos Pertamina Manalika SAG Edul Perales tersebut punya perumpamaan untuk menggambarkan kehebohan penggemar MotoGP di Indonesia Perales mendapat pertanyaan tentang gambaran antusiasme penggemar MotoGP di Indonesia Perales yang langsung datang ke MotoGP Manalika pun sangat antusias memberikan jawaban Sungguh gila Balapan motor di Indonesia seperti agama Mereka seperti layaknya sepak bola di Brazil Semua orang ada di sana tahu soal balap motor Sambutan-sambutan orang di Indonesia tentang kehadiran balapan kejuaraan dunia sungguh luar biasa Tambah Perales Perales menilai balap motor dengan masyarakat Indonesia lantaran sepeda motor juga punya peran vital dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia Ada 240 juta populasi di Indonesia dan ada 140 juta motor di jalanan Semua orang bergerak dengan sepeda motor dan ada banyak bisnis yang berhubungan dengan sepeda motor kata Perales Perales kemudian menceritakan momen kerjasama antara dirinya dengan Pertamina Mandalika Pada 2020 Pertamina meminta Irta untuk punya dua slot di kejuaraan dunia Irta menyebut tidak ada pilihan selain menjalin kesepakatan dengan tim yang sudah ada di kejuaraan dunia Mereka kemudian berdiskusi dengan beberapa tim dan juga datang kepada saya Saat itu saya memiliki One Cox dan kami memutuskan mengambil langkah untuk pindah ke Indonesia Pungkas Perales Pertamina Mandalika SAG mengandalkan pembalap Bo Ben Schneider dan Gabriel Rodrigo di Moto2 2022 Bo finish di posisi kelima belas dan Rodrigo di posisi ke-22 pada balapan Moto2 Mandalika 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!